apaan sih guys hari ini gue bikin konten bersama Amanda Manoko Saputra guys temuk secara langsung kebetulan kita habis syuting Raffi Bilain Fren no edit no sensor dan gue dikasih kesempatan buat ngobrol bareng wanita cantik aduh malu jadi latin om ah my god apaan sih yaudah gak usah diliatin gitu yaudah lu punya mata yaudah biasa aja ke kamera aku aja Amanda Manoko Saputra apa kabar kamu sehat guys yang tadinya gua cuma bisa nelfon sekarang gua bisa ketemu langsung sama Amanda Manoko gue jadi salting sih udah gue usah bikin konten deh Liss langsung lu buruan malu ya muka lu merah tuh oke yang pasti gua akan menanyakan secara langsung sama Amanda Manoko perihal yang rame banget diperbincangkan di luar sana mengenai katanya bener gak sih Manoko pacarnya ngak tau maksudnya bener gak Manoko deket sama Bang Bili bener gak pacarnya Bang Bili gitu-gitu aja sih tanya-tanya gitu boleh ya kamu keringetan tangan 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 maaf bukan gak sopan maaf maaf aduh gue oh my god Amanda kita kan sering ketemu di acara televisi di acara sahur-sahur itu terus namun cuma disaur doang iya ketemu dimana lagi pokoknya kalau bisa-bisa ketemu sering-sering lah ya Wanda masa sih lo kamu gak sering ya oh iya kira-kira itu ya gimana ya aku tuh seneng banget bisa deket sama kamu kamu orang yang baik nice cantik terus ya banyak lah cowok-cowok di luar sana yang mau pengen deket sama kamu pastinya kan kamu lebih dari sempurna lah nah aku juga seneng lah deket sama kamu ya kita nggak tahu ya kedepannya ya ya gitulah oke ya pasti gua akan menanyakan perihal pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang tadi Bang Bili bilang dari awal ini pertama pertanyaan dari netizen buat Amanda Manopo nih guys jadi kalian semua kan waktu itu nonton YouTube channel Bili Saputra yang Bang Bili telpon Amanda itu kan Bang Bili tuh ngomong by telpon gak secara langsung nih Ude kamu lagi deket sama siapa? sama aku sama aku? tanya secara langsung sama Amanda Manopo pertanyaan dari kalian nanti juga ada pertanyaan dari Bang Bili guys Amanda kamu gak boleh bohong ini aku bisa menilai telpon sih aku bohong boong atau enggak iya? iya telpon aku bohong biar netizen menilai dan tahu intinya sebenarnya tipe cowok kamu tuh seperti apa? apakah yang kamu bilang waktu itu ditelepon aku yang aku telpon maksudnya tipe yang baik pekerja keras yang menyenangkan buat kamu? baik sih terus yang pasti yang pengertian baik pengertian pengertian pekerja keras iya 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 bener gak? bener selain itu? iya itu doang sih kayaknya yang pekerja keras baik kayak kamu lah kamu jangan mancing-mancing lah hahaha sama bikin ini tahu apa-apa apa ya apa sih? apalagi Bil? tahan iman tahan iman power ranger berubah gagis banget gagis banget adah tenang bos dan salty sebelum ngasih pertanyaan lanjut aku bilang makasih lagi sama kamu kamu udah berkenan bikin konten sama aku mudah-mudahan kebaikan kamu dibalui sama Allah amin oke pertanyaan selanjutnya tadi udah dijawab ya guys ya tipe aman-aman oppo pekerja keras baik dan bisa menyenangkan buat kamu gitu sebenarnya sebenarnya jujur ya kamu syuting acaraku Raffi Bill & Friend kamu memang niat syuting buat ya kerja apa memang pengen ketemu sama aku gak jujur dua-duanya tapi mungkin pengen lebih deket sama kamu aja sih oh kamu pengen lebih deket sama aku lo kenapa emang gak boleh iya boleh aku siapa sih yang gak mau pengen deket sama kamu aku juga pengen lebih deket lagi sama kamu kamu orang yang nice tapi memang tujuan kamu cuma pengen lebih deket sama aku aja iya oh my god gue terharu guys ini Amanda php atau memang ngomongannya dari hati coba komentar guys komentar sebanyak mungkin kalo memang komentar kalian positif dan mendoakan yang baik buat Bang Bili sama Amanda mudah-mudahan di jabah ya amin iya amin kamu malu ya amapnya enggak sih aku malu karena aku jarang banget ada di vlog orang sumpah oh iya ini kamu yang kedua kalinya aku ada di vlog orang maksudnya biasanya aku tuh gak pernah ada di vlog-vlog orang kemarin sama temen aku kedua bersama kamu kenapa kamu mau masuk di konten youtube aku? atau di vlog aku? enggak tahu ya udah ada alasan lah karena kamu tadi bilang sendiri katanya aku tuh gak biasa masuk ke konten orang atau di vlog orang tapi sama kamu doang nih udah dua kali kenapa kamu bisa mau masuk di vlog aku? ya kalo misalkan kemarin kan sama temen aku Arnold itu karena kita udah sabat kan udah lama ya sama aku kan kita baru kamu senyum itu kayak aku tuh kayak entah aku dikasih php atau memang kamu beneran atau apa aku bingung kau udah lah lupakan itu jangan terlalu nama nama Nopo Saputra mau nama apa gimana? kenapa sih lu komentarmu? lu kayak netizen ya semuanya perempuan dikasih namanya Saputra semua ya belakangnya ya iya cuma nama kamu doang alah yang gak tuh perempuan yang gak tuh perempuan juga tuh gak usah perempuan ya berarti gua juga perempuan nah kamu tuh nyari cowok kan yang tadi kamu bilang balik lagi ya kamu cari cowok yang bekerja keras baik aku tuh tipe cowok kriteria kamu kan sih kamu jangan iya iya aja ngomong dari mulut atau gak dari hati iya mana tuh segimana bang Wil tipe cowoknya apa? dari segimananya lis lu gak usah komentar ya lis gua nanya dia lis nanti dia berubah lagi dari segimananya mungkin dari guenya mungkin dari gue dari muka gue yang ganteng ini mohon maaf gimana yang keren mohon maaf jadi orang mah harus pede aja lis walaupun kita berantakan kayak nasi uduk aku pede ya aku pede bukannya kamu insecure banget orangnya iya kalo misalkan dibanding-banding sama yang mantan-mantan kamu atau cowok yang suka sama kamu pasti jauh lebih dari akulah kenapa mikirnya kayak gitu? kan yang tau aku? aku mah takut dipermainin eh langsung dibandingin gua terlalu jauh banget aduh oh my god maaf ya sayang maaf ya amanda manoposa putra maksudnya oke berarti kamu tuh cari cowok tipenya tipe kayak aku lah ya aku udah masuk kriteria cowok eh bener gak sih aku kok jadi yang ngejabarin diri ya cukup aku aja lah yang tau lah ya tapi muka kamu dan mata kamu tuh kayaknya ada something wrong sama aku eh gimana sih eh enggak ya maaf oke kalo misalkan ada 3 cowok yang deketin kamu kamu harus memilih salah satu cowok tersebut diantaranya cowok itu ada Adipati Dolken Jepri Nicole Billy Sapputra kamu memilih cowok yang mana? ada 3 Billy Billy lu acting banget gak sih? hehehe enggak ini beneran ya aku beneran jawab ya enggak jangan tentang aku ada depan kamu mah mau aku ada di musimai ini pertanyaan siapa sih Lys? dari lu ya? iya kenapa emang? lu kayaknya ngejatuhin gua atau gimana nih? gua gak ngejatuhin bang lah kan bener kan jawabnya Billy peres gak? enggak jujur tuh bang gua tuh biar lu seneng aja gitu aku biar seneng berarti? ini suruhan lu enggak sepada biar Allah bang tanya kita belum kenal ya kak belum pernah ketemu kan kita tuh belum pernah ketemu sekali lagi sekali lagi aku tanya sama kamu jawab dari mulut kamu dan hati kamu kalo misalkan ada 3 cowok yang deketin kamu diantara cowok tersebut ada Adipati Dolken siapa yang gak kenal Adipati Dolken ganteng, keren, pemain sinetron prestasinya gokil Jeffrey Nicole ganteng, keren, pemain film prestasi gokil Billy Saputra eh Lys, kayaknya lu salah salah Billy Saputra apa sih? ngedompleng ngedompleng kakaknya terus mukanya kayak gado-gado terlalu insecure banget sama dirinya sendiri terlalu merendahkan diri sendiri kan aku yang bisa menilai kenapa? kenapa milihnya iya kenapa kamu memilih Billy Saputra mbak milih ya kenapa ya kenapa enggak apa yang membuat pemilih bang kan ada Adipati Dolken ada Jabri Nicole kalau misalkan apa jangan-jangan di depan aku aja kamu kalau misalkan gak kenal sama bang Milly kalau misalkan gak kenal sama bang Milly ini misalkan gak kenal sama bang Milly ibaratnya di belum kenal lah gitu sama bang Milly Lys, mendingan lu disini Lys ini misalkan ini misalkan kamu gak kenal sama aku atau gak kenal sama Jabri Nicole atau sama Adipati Dolken diantara 3 cowok itu kamu kalau misalkan pengen mencari pendamping kira-kira pilih yang mana masih tetep kubili sih mau maaf nih Amanda Manopo ini saya GR nih aku kayak jawab jujur salah enggak 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 gimik gimik nanti disalahin gimik emang aku juga gak pernah gimik orangnya settingan juga gak pernah paling gak suka jadi berarti ngomong dari hati apa? iya oh my god mimpi apa gue bisa dapetin eh dapetin maksudnya mimpi apa gue bisa deket sama Amanda Manopo Saputra ada Saputra gak sih? enggak ada belum mungkin eh belum banget gue diginiin guys sama Amanda Manopo gila gak? di luar sana mah cowok-cowok ada nyut-nyutan aja ini malah gue ada nyut-nyutan nih Charlie wajah Amanda Manopo kalau berkenan ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat aku sama kamu ya kalau kamu mau syukur kalau enggak ya sedih karena aku tadi sama tim aku bilang sama tim aku tim YouTube aku aku bilang Liz, ini ada cara Liz Liz gue mau ketemu sama Amanda Manopo musuh tinggalkan biblian friend kalau misalkan Amanda mau main ke rumah untuk truth order lu siap bikinin konten-konten gak Liz? siap Bang Billy terus kata Chalice tim aku tapi Bang Billy juga gak boleh tahu ya kalau misalkan truth ordernya ya oke siap bener gak Liz? aku ditantang banget nih aku ditantang gak ada yang tahu sama sekali aku berharap kamu ini beneran real sumpah kamu mau gak habis selesai syuting ini kamu main ke rumah mohon maaf sekali lagi kalau misalkan aku kurang sopan ngajak kamu main ke rumah sekali lagi aku mohon maaf kalau kamu ada waktu kamu main ke rumahku main truth order ya gapapalah kan main doang kan kan juga ada supir ada manager rame-rame iya mau gak ya Allah ya kan main doang bersilaturami kenapa enggak sih baik banget sih aduh jangan sampai mancing-mancing hatimu eh gimana sih aduh udah langsung pulang ya udah guys kalau gitu kita langsung balik aja Liz langsung siapin semua yang kita udah rencanakan ya udah kita langsung pulang terima kasih ya terima kasih